yuklah wayay mainin drone lagi bro di tas ini, ini drone biasa aja sih bukan drone-drone spesial yang FPV gitu tapi hebatnya drone ini bisa kita ubah dari follow mode nya ke mode FPV kameranya ini saya akan coba ke mode FPV nanti seperti apa hasilnya karena ternyata di DJI itu setelah update, bukan update sih mas bawaannya itu ada beberapa tipe drone yang sudah bisa mengikuti mode FPV ya jadi kita akan coba hasilnya dengan mode kamera FPV nya itu seperti apa ya ya ekspektasi saya sih FPV itu bedanya itu gini ya kayak drone-drone nya mas Andrea Ramadan itu dia saat nikuk gini kameranya ikut nikuk jadi nanti view nya itu bisa ngikutin angle-angle nya drone ini ya tapi kalau kita ikutin pakai follow mode itu dia mau drone ini goyang-goyang dihajar angin seperti apa hasil kameranya tetap stabil karena ini ada gimbal nya ini yang bisa menyatabilkan dia dalam kondisi apapun jadi kalau model cinematic aerial itu ya bawaan normalnya tapi kalau FPV dia mode gimbal nya akan mati jadi kameranya saat kita belok gini dia akan ngikut belok kiri ngikut kanan ngikut gitu nah nanti hasilnya seperti apa kita akan coba pagi ini bro oke kita siapin dulu aksesorisnya saya sudah masuk ke aplikasinya remote dan drone juga sudah ready jadi kalau ke mode FPV kalian bisa ikutin settingan saya ini bro ya ini kan masih settingan defaultnya masih settingan bawaannya ini saya coba dulu ya kamera nah ini settingan terutama di kamera ya kita lihat mode nya nggak disini kayak di kontrol mungkin coba nah ini seperti yang ada tulisan gimbal mode ini kan kalau bawaan defaultnya kan follow mode kalau follow mode itu model cinematic ya jadi dia gimbalnya itu on gitu aerial mau drone itu goyang-goyang dihajar angin kayak gimana tetap hasilnya stabil dan smooth karena dia ada sensornya terus kita pindah ke mode FPV mode nah kalian harus klik itu lain-lain udah sih cuman gitu tak sih tinggal kita cek safety nya untuk dia return to home 81 meter udah cukup sih udah cuman gitu ya settingannya berikutnya kita akan cek maps nya maps sudah update sih oke kita langsung gas pakai mode FPV ya let's go inilah mode FPV nya bro saya sebetulnya awal-awal ada puyengnya nah kayak gini mungkin karena belum familiar cara saya merotasi dengan remote ini terlalu kasar ya nah ini awal-awal emang agak pusing ya kelihatannya terlalu ekstrim gitu nekuk-nekuk beloknya tapi di akhir-akhir video ini nanti kalian saksikan aja udah mulai agak smooth sih sepertinya kalau pakai mode kamera FPV kayak gini harusnya cara megang stick nya tuh beda ya jangan kita seperti megang stick biasa kalau kita terbang dengan cara-cara yang cinematic atau aerial karena saat kita balikkan dia neutral di tengah stick kirinya itu yang untuk rotasi kanan kirinya itu dia tuh terasa gitu guncangannya tuh kurang smooth lah dia untuk baliknya kayaknya memang harus belajar cara megang stick joystick nya itu yang diremer tuh kayak waktu kita menggunakan drone FPV ya jadi pergeseran rotasi dan mengoperasikan joystick nya itu lebih lebih smooth lah gitu lebih bisa ditahan dengan jari kayak gitu mungkin dan triknya nanti coba saya akan pelajarin lagi ya di salah satu YouTube yang mungkin cukup apa ahli di FPV nah ini saya nanti akan explore lebih lanjut untuk Mavic R2 mode FPV ini ya nah saya tuh kebiasaan kalau pegang joystick tuh kayak gini bro kayak drone-drone cinematic gitu jadi jempol saya tuh cuma saya geser-geserin kayak gini gitu kalau cinematic gak masalah ya atau aerial karena kan dia pakai gimbal jadi kameranya tuh lebih lebih smooth lah gitu tapi kalau FPV sepertinya megangnya gini ya dijepit gini ya supaya pergerakan pergeserannya itu lebih bisa dikendalikan secara cepat gitu set 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 ya nanti coba tak tak pelajarin lagi deh soalnya kalau pakai aerial yang tadi kayak saya buat kayak gini gini jari ini kalau mau ke kiri gini kan kita pencet nah nanti kalau mau ke kanan itu kan kita netralin gini di tengah dunia itu drone-nya pasti akan goyang dari mirip langsung balik kayak gini kalau mode FPV ya terus kita baru kanan lagi akhirnya dia nggak smooth kayak gini gitu ya emang bagusnya kayaknya dijepit gini ya jempol sama telunjuk gini jadi nanti pertindahan kalau rotasinya itu lebih lebih mantap lah nanti kita coba lagi harus difamiliarkan ini ya oke mungkin kali ini seperti itu ya karena baru pertama kali nyoba mode FPV nya di Mavic R2 nanti kita coba pelajari dengan model megang sticknya kayak gini set 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 ya itu lebih lincak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati